Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ponseh sekalian Sobat GPT TV Bungayu Kembali lagi dengan saya Saat ini saya akan Mereview bahan Ponseh Yang Menurut saya Sangat bagus tapi susah sekali Untuk dijinakan atau dipelihara Saya sudah beberapa kali Dongkel Bahan Ponseh Ini Tapi gagal Cuma dulu Waktu saya masih kecil Masih SD pernah memelihara dari sebesar Ini Lidi sampai hampir sebesar Jempol kaki Tapi akhirnya Ihnil juga Sudah berbagai cara Saya lakukan Dalam Ponseh Serigaya ini Tapi belum berhasil Langsung saja Ini dia Buah Serigaya Orang yang sering Salah kaprah Ada yang bilang bahwa ini adalah Sirsak Padahal Sirsak itu Kulitnya Seperti persisik Dan Buahnya cenderung Pulat Dan jauh lebih kecil Dari Serigaya Buah Serigaya ini Memiliki Duri-duri Tapi lunak Tidak kejam Jadi tidak membahayakan Untuk daunnya sendiri Seperti ini Lonjong dan Runcing Daunnya mengkilap Dan Licin Serta Kaku Agak kaku Benarnya Tidak hanya Mudah sekali Untuk diarahkan Karena lentur Untuk bunga Dari Serigaya Seperti ini Jadi bunganya Sangat unik Terdiri Dari Beberapa Kelopak Yang sangat kaku Seperti Kulit Kaku Sekali Dan Biasanya Terletak Di ketiak Daun Bunganya Besar dari Buah Serigaya ini Sangat bervariasi Dari Ukuran Satu kilo Sampai Bahkan ada yang Empat kilo Kalau sudah matang Besar sekali Kita tengok Batangnya Ini Bongol Aslinya Sudah Hampir Sebesar Paha Dan Semakin Mengerucut Ini Sebesar Petis Dan Ini Bekasnya Sudah Ditebang Jadi Ini Adalah Cabang Tunas Sudah Sebesar Ini Warna Kulit Dari Batangnya Sendiri Kecoklatan Coklat Muda Dan Semakin Tua Nanti Akan Berwarna Keabu Abuan Batangnya Saat Saat ini Saya tidak akan Mendongkel Pohon Serikaya Ini Karena Memang Bukan Milik Saya Dan Letaknya Tepat Di antara Perbatasan Kebun Jadi Ada Batas Tanah Dari Dua Pemilik Yang Berbeda Tepat Di Tengah Tengah Jadi Saya Tidak Berani Mendongkelnya Dan Dan Masih Akan Trauma Karena Beberapa Kali Mendongkel Serikaya Dan Mati-mati Juga Untuk Ukuran Daunya Kalau Tanahnya Supur Ini Lebarnya Sampai 5 cm Dan Panjangnya Bisa 15 cm Saya Akan Mencari Contoh Daunya Yang Sudah Mengecil Atau Ukuran Yang Paling Kecil Ini Sangat Sangat Jauh Sangat Buah Sari Kaya Ini Memiliki Kandungan Vitamin C Yang Sangat Tinggi Rasanya Rasanya Juga Manis Dengan Sedikit Asam Yang Menyegarkan Biasa Dijatikan Untuk campuran Membuat Dodol Yaitu Dodol Serikaya Atau Juga Dodol Tape Dan Biasa Juga Untuk Campuran Jus Daun dari Serikaya Ini Juga Sudah Terkenal Sangat Berkasiat Untuk Mencegah Atau Menyembuhkan Beberapa Jenis Penyakit Degeneratif Silahkan Anda Tanya Mbah Google Kalau Mau Dau Kasiat Dari Daun Serikaya Ini Disini Saya Bukan Kapasitas Saya Untuk Menerangkan Secara Detil Dari Kasiat Daun Serikaya Yang Jelas Sudah Sangat Terkenal Turun Temurun Dan Banyak Dicari Sayang Tidak Ada Buah Serikaya Yang Sudah Matang Sehingga Saya Tidak Bisa Mereview Isi Buahnya Biasanya Kalau Sudah Matang Ini Empuk Sekali Dan Baunya Juga Khas Bau Serikaya Matang Buahnya Daging Buahnya Biasanya Berwarna Putih Bersih Dengan Biji Seperti Biji Sawo Ada Yang Coklat Tua Ada Juga Yang Kekuningan Tergantung Tingkat Kematangan Dari Buah Serikaya Ini Betulnya Di Kepun Saya Juga Ada Beberapa Bahan Pohon Pohon Serikaya Tapi Masih Sebesar Jari Jadi Terlalu Kecil Saya Besarkan Dulu Nanti Kalau Sudah Cukup Umur Sebesar Lengan Saya Donggel Sambil Menunggu Resensi Barangkali Ada Yang Pernah Berhasil Membuat Pohon Saya Dari Serikaya Disana Ada Bapak Petani Yang Sedang Patuk Patuk Karena Kapi Selek Pak Pohon Serikaya Punya Siapa Pak Ternyata Bapak Itu Cuma Menggarap Saja Jadi Tidak Tahu Punya Siapa Jadinya Mau Saya Minta Masih Nom Calon Itu Gede Pas Patian Sih Oke Sobat Pohon Sekalian Demikian Tadi Review Saya Hari Ini Yaitu Pohon Pohon Serikaya Tetapi Saya Tidak Mendongkelnya Hanya Review Saja Semoga Saja Bermanfaat Sampai Jumpa Di Lain Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh